selamat menikmati selamat menikmati dari 2019 dulu itu kita bukunya Here I am kan nanti kita coba ulangi lagi ya ya jadi ini menyaksikan atau mengamati tidak terfokus pada ide atau gambaran tetapi memungkinkannya mengalir tanpa keterlibatan maksudnya itu apa ya kalau kata kuncinya itu ya mengalami tapi tidak menjadi gitu kan penyaksin mengalami tapi tidak menjadi mengalami tetapi tidak menjadi kalau bahasa Inggrisnya kan di dalam dunia tapi tidak menjadi dunia kan gitu itu kalau bahasa Inggrisnya terjemahannya kayak gitu mengalami tetapi tidak menjadi kita kan kalau dimensi 3-4 itu ya mengalami sekaligus menjadi perut yang lapar lalu menjadi perut eh saya lapar ya kan itu persoalannya jadi tidak ada jarak antara diri dengan pengalaman jadi seolah-olah diri itu terkurung seolah-olah terkurung dalam pengalaman tapi memang tidak mudah untuk keluar dari kurungan pengalaman itu karena itu nyata di dimensi materi ya kan apalagi kalau masih dimensi 3 dimensi 4 alam tampak satu-satunya kenyataan alam jadi tidak ada jalan keluar lain tidak ada jalan keluar lain seperti itu jadi maksudnya itu gini kita kan katakan mengalami gambar visual mengalami gambar visual persoalannya kan dalam dimensi ketiga itu pada gambar tadi itu ada aku ada pendasaran diri di dalam gambar jadi bukan berarti ya mengalami gambar tapi kan tidak ada akunya kalau ada akunya itu dimensi ketiga atau dimensi keempat kan ciri dimensi ketiga itu pada pengalaman ketambahan aku ketambahan saya seperti itu nanti kapan-kapan kalau pas kok di apa itu pas kok di seberapa ya nanti kita pelajari sejarah lahirnya aku pertama kali atau ya bukan lahir ya karena itu sejarah munculnya aku oh ini ada selamat pagi bang Ambo dari bang Abdul jadi sejarah lahirnya aku itu pengalaman eh sejarah lahirnya dimensi ketiga itu kan pengalaman ditampak aku gitu yang itu tidak pernah ada pada dunia binatang tidak pernah ada pada dunia tumbuhan jadi pengetahuan aku itu pertama kali ya pertama-tama pengetahuan aku itu adalah pengetahuan yang salah celakanya kan disitu jadi kalau sejak awal kita punya pengetahuan tentang aku itu langsung yang benar ya mungkin tidak akan begini nasib kita tapi memang perjalanan kesadaran itu kesadaran tentang aku itu dimulai dari pengetahuan yang salah makanya tetapi itu bukan karena kita kurang pintar memang itu ya fasenya begitu seperti itu oleh karena itu setelah memiliki pengalaman penyaksian dan pengamatan murni tanpa jelas bahwa pemikiran tidak dibuat oleh satu persona unik yang disebut aku kalau di minis 34 aku itu aku itu yang melihat disitu aku yang merasakan kemarahan ah disitu pikiran pikiran dan itu itu tidak pernah dianggap sebagai persoalan karena memang belum ada ilmu yang mengoreksi tentang kesayaan itu belum ada saya sendiri itu ya apa ya dulu itu hanya dipandu oleh pengetahuan waktu di SMP terus sedikit mempelajari filsafat jadi apa ya jadi ngerti gitu loh maksudnya ngerti itu bagaimana mencapai kebenaran kan gitu pertanyaannya itu semua ilmu itu kan dimulai dari pertanyaan kebenaran itu dicapai dengan metode seperti apa kan gitu kalau pakai metode deduktif itu nanti arahnya kebenaran filosofis kebenaran filsafat kalau mau pakai metode induktif nanti larinya ke sains nah saya dulu punya apa ya punya pegangan itu lah dan baik filsafat maupun sains itu masih bertumpu pada akal gitu bedanya yang satu itu akal itu digunakan di alam empiris yang satu akal itu digunakan di alam abstrak kan gitu dengan panduan semacam itu kemudian ya kok sulit ya menggunakan metode deduksi induksi itu untuk mengenali diriku gitu gak mungkin ini gak mungkin saya bisa capai pengetahuan kebenaran tentang diriku dengan pendekatan filsafat maupun pendekatan sains karena saya belajar metode metode untuk merahih kebenaran itu ada metodenya kemudian itu saya putuskan tidak menggunakan pendekatan filosofis maupun pendekatan sains karena tidak mungkin mencapai itu gimana akhirnya ketemu mbah mbah itu maupun secara apa ya secara apa istilahnya itu ya jadi mbah itu kan tidak menyediakan kurikulum tetapi secara laku namanya orang Jawa orang Jawa itu kan dapatnya pengetahuan itu melalui laku gitu dan mbah itu punya metode yang disebut jikir itu jadi jikir itu adalah metode untuk sampai pada kebenaran tentang diri sendiri gitu itu jikir jadi jangan hanya dianggap jikir itu nanti dapat pahala itu kan biar malaikat yang urus pahalanya gitu urusan kita itu jikir itu untuk mencapai apa sebenarnya kan harus ada yang dicapai satu-satunya cara untuk mencapai kebenaran tentang diri itu lewat pikir lewat pikir gak mungkin bisa lewat pikir gak mungkin karena metode untuk mengenal diri kebenaran tentang diri kalau lewat pikir kan cuma dua jalur tadi filsafat atau sains filsafat deduktif kemudian sains induktif deduktif itu modalnya kebenaran lewat pikir kata ya kan sementara sains kebenaran melalui mata kan gak bisa kita menemukan diri lewat pikir menemukan diri lewat mata maka kita harus melihat zikir itu sebagai metode untuk menemukan kebenaran tentang diri kan orang suluk itu kan seperti itu jadi sama itu dengan kuliah kok ada metodenya kok karena dari memahami zikir itu sebagai metode untuk mencapai kebenaran tentang diri sendiri maka kemudian itu pada akhirnya setelah lama berdikir kurang lebih 15 tahun akhirnya bisa bikin peta oh petanya itu gini petanya itu gini pengalaman kesayaan itu punya spektrum yang jauh dari dimensi 3 sampai dimensi 10 itu kan gak ada di buku itu ditanya referensinya mana jurnalnya mana persetan dengan jurnal saya punya guru kalau kalau tanya gurunya ada ayo kesini nah persoalannya ini kita kan memahami zikir ini sebagai metode apa metode untuk dapat pahala kan itu sudah urusan malaikat pahala itu kenapa kita yang urus jadi memang hari ini kita hari zikir sedunia ini ya zikir itu sebagai metode untuk sampai pada kebenaran diri untuk menemukan diri dan itu gak bisa dicapai dengan pikiran gak bisa tidak akan pernah ketemu diri sejati kalau kita masih menggunakan metode deduktif metode induktif gak bisa kan ada apa ya ada kalamnya Imam Ali itu kan jadi Nali undur makola walatandur mankola gitu kalau dikir itu gak bisa kamu tidak pakai man man itu si orang gitu tidak pakai guru gak bisa jadi kalau undur makola perhatikan apa yang dikatakan jangan perhatikan siapa yang mengatakan itu namanya metode berpikir tapi kalau berjikir perhatikan yang mengatakan yang dikatakan itu gak usah karena jikir itu membutuhkan kehadiran man kalau metode itu ada rabit itu kan kehadiran kehadiran jadi kalamnya Imam Ali tadi ini ini bukan mengajarkan jikir tapi mengajarkan pikir lah kenapa Om Sadina Ali itu hari kecil sudah hadir bersama Nabi ya kan hari kecil dia sudah hadir bersama Nabi jadi ya tinggal dia berpikir itu begini metodenya siapa yang talgin jikir itu kan kan harus ada mannya itu harus ada orangnya begitu nah metode pikir itu itu kan dia untuk keselamatan sementara metode pikir itu itu kan selamat dan beruntung kalau kamu selamat atau gak beruntung ya Islam itu mengajarkan keselamatan dan keberuntungan selamat itu dia satu hal beruntung itu hal yang lain seperti itu nah problematiknya kita ini pikir ini tidak dianggap sebagai metode untuk mencapai kebenaran gitu itu persoalan kita di masyarakat pondok-pondok juga ya ya saya sendiri termasuk yang mengkritisi pikir itu metode untuk mencapai kebenaran kebenaran apa kebenaran mengenai hakikat diriku sendiri makanya kita objek materialnya itu adalah kesayaan gitu kesayaan objek formalnya peta rasa kesayaan dari mana kok bikin peta itu bang hasil pikir 15 tahun masa gak berbuah jadi akhirnya dapat ilmunya gitu loh ini ini kalau kamu disini jadinya begini 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 kan begitu kamu duduk jikirnya itu dimana jadi gitu makanya kalau lihat website-nya PCI sanatnya itu kembah gak ke Hawkin kenapa loh yang orang dapat metode jikirnya itu dari mbah bukan dari Hawkin kalau Hawkin kan Hawkin itu sebenarnya juga berjikir makanya kalau kita lihat Hawkin itu secara dalam bahasa Inggris itu dia bisa ilallah tapi dalam bahasa Inggrisnya dia kan itu dia bisa bersahadat ilallah dia mengenali itu cuman Hawkin itu kan gini kalau kita baca bukunya Hawkin itu di buku Power Force yang Power Force itu Hawkin itu dia bilang begini setelah dia menjadi ateis lalu dia punya pengalaman spiritual akhirnya saya meninggalkan agama tetapi kemudian saya menemukan kebenaran melalui spiritualitas itu bagi Hawkin itu benar tapi bagi kita itu gak usah ikut-ikut kita menemukan kebenaran itu melalui jalur agama kok ya kan nah itu yang kadang-kadang itu latah diikuti orang jadi gak usah religi mari kita spiritualitas saja kita kan gak begitu kita itu menemukan kita itu kan dalam agama itu ada spiritualitasnya gitu jadi kalau orang beragama tanpa spiritualitas itu namanya kan fasik ya kan fasik kalau orang berspiritualitas tanpa bersariat namanya jindi kan gitu kan jelas tuh lama itu memberi garis seperti itu jadi kita tidak mungkin itu terjebak pada kesimpulan Hawkin seperti tadi seperti itu jadi gitu ya jadi kita gak usah ikut-ikut Hawkin karena ya Hawkin itu menemukan pengalamannya dia dia bisa menemukan dirinya setelah keluar dari agama agamanya tapi kan kita gak tahu agamanya Hawkin itu gak pernah masuk di dalam atau bisa juga itu hanya pengalaman personalnya Hawkin kan tapi kalau dalam pengalaman pribadi saya ya kita menemukan spiritualitas itu justru di agama di agama kadang-kadang kan orang baca buku itu setelah baca buku dia bikin model agama itu apa agama itu hanya kulit yang gak bisa begitu sudah jelas kategorinya kamu beragama tanpa berspiritual namanya pasik berspiritual tanpa berreligi namanya jindik gitu jadi kita tidak usah lagi terjebak pada polemik agama atau spiritualitas ya kan dalam pengalaman saya itu gak pernah ada konflik semacam gitu jadi kita soalnya barat itu membedakan itu kok membedakan kategori spiritual itu untuk penemuan diri melalui verifikasi langsung kalau religi itu sifatnya dogmatis kamu gak boleh gak usah berpikir sekalipun gak apa-apa yang penting kamu manut mana ada agama begitu di islam itu kan sejak awal orang yang suruh bersahadat verifikasi langsung pengetahuan sifatnya tahkik bukan bukan kata orang bukan kata orang jadi kita apa ya kategori barat itu kan agama itu metode mencapai kebenaran dengan cara taslim pada dua otoritas orang suci atau kitab suci kan gitu kok tak pikir-pikir ah enggak enggak setidaknya dari cara saya beragama itu ah enggak lah mungkin kalau yang lain begitu didogmatis gitu ya tapi sebenarnya dogmatis itu sebuah level kesadaran gitu sebuah tahapan bukan bukan apa bukan metode itu kan orang beragama itu kan polanya menurut orang barat kamu cukup percaya kamu cukup ikrarkan dirimu bahwa saya pengikutnya ini kan gitu jadi enggak enggak perlu kamu rasional enggak perlu kamu juga verifikasi gitu kamu cukup taklit kan gitu bagaimana kok taklit bisa menemukan kebenaran itu tidak mungkin orang taklit namanya taklit itu kan tidak sadar kan bahasa sininya ketidaksadaran taklit itu bagaimana ketidaksadaran kalau bisa menemukan kebenaran ya kan bagaimana jadi kita apa ya dengan panduan-panduan semacam itu saya ya oh ini metodenya ini metodenya ini metodenya ini gitu dan hasilnya dicapai jangan sampai kita hidup ini kan tak tak tidak ada penemuan penemuan tidak ada penemuan apalagi ini sudah 2024 belum tahu metode mencapai kebenaran kenapa misalnya seluruh alat-alat canggih itu lahir dari dunia sains karena dunia sains itu dia memverifikasi kebenaran melalui panca indera alasannya itu maka untuk mengatasi keterbatasan panca inderanya dia harus membutuhkan alat tambahan jadi orang barat itu membuat alat itu pertama-tama bukan untuk dijual bukan untuk dijual pertama-tama mereka membuat alat itu itu adalah metode untuk menemukan kebenaran nanti kesini-kesini nanti baru dijual gitu itu pun dijual karena sudah menjadi sudah tidak terlalu canggih sudah terlampaui kalau masih belum mereka gak jual dulu itu itu alasannya kenapa selalu ada temuan alat baru di dalam dunia ilmiah ya karena itu kebutuhan ini jangan kira sains itu itu bentuk sejenis toriko toriko menemukan kebenaran melalui panca indera salah enggak karena memang Tuhan itu dohiran wabatinan Tuhan itu juga maha materi juga maha batin gitu kan jadi jangan dikira sains itu nanti mereka pada akhirnya bisa menemukan kebenaran dan itu terbukti pada akhirnya setelah 400 tahun mereka mengobservasi alam dengan panca indera ditambah dengan bantuan alat pada akhirnya sekarang mereka telah menemukan menemukan apa menemukan diri mereka bisa menemukan diri lewat fisika pada akhirnya mereka di dalam dunia fisika kuantum itu kan unit pembentuk unit dasar pembentuk alam materi ini adalah kesadaran kan gitu fisika kuantum itu mereka enggak mengandalkan filsafat enggak mengandalkan wahyu mengandalkan apa mengandalkan Toriko Dohiria Toriko Dohiria itu Toriko juga Toriko Dohiria itu begitu Toriko Dohiria ya walaupun mungkin tidak cepat menemukan diri mereka katakanlah 500 tahun tapi pada akhirnya karena mereka terus mencari mereka menemukan jangan jangan dianggap sains itu kok ini sains itu apaan ini enggak kita mempelajari sejarah sains awalnya kan dari filsafat lalu ke sains 1600 itu sains 1900 mereka sudah bisa mengatakan menemui melalui fisika melalui fisika kuantum unit dasar dari alam materi ini itu kesadaran mau bilang mau bilang apa sementara yang berjikit belum kemana-mana tapi sudah klaimnya ini bombastis nanti saya akan masuk surga kaplingku itu gini-gini-gini enggak ada temuan enggak ada temuan bombastisnya itu lah itu kadang-kadang itu dan itu menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat kalau bahasa itu namanya kanyano sudah jadi kebiasaan yang buruk enggak ada temuan kok klaimnya klaimnya kata orang suci i kata orang suci sebelum jangan kata orang suci jangan pake jangan pake dalil orang suci karena belum disitu jadi istilahnya makom R.V pakat presiden kebiasaan orang beragama di Indonesia kan begitu iya kan pakat R.V tapi kalau dia bicara itu pake makom presiden Indonesia selalu begini terbiasa yang membuat masyarakat Indonesia tidak pernah maju gak usah diikutin zikir sendiri temukan sehingga kita itu ngomong wah percaya diri bukan percaya di undang kampus aja itu wah samarah-marahin kampusnya jangan peduli kamu ngajarin apa sih masa kamu mahasiswa kok tasawuf psikoterapi bagaimana metode penemuan diri itu ini kan pelajaran pikiran semua ini katanya tasawuf tapi anak-anak tasawuf masih stres kalau gak dikirimin uang jajan kan gimana ini akhirnya gak diundang lagi 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 ceritanya namanya mas pas penemuan yang gak sekolah akhirnya kan kritik sekolah soalnya kan gak mungkin mereka bisa kritik dirinya kan ini loh kalau di tempat saya jikir itu ya begini masa apa disini akhirnya kelas pertama saya di wien wali sana itu mari kita jikir dulu ya kayak tawon di kelas rame katanya ini baru pertama kali kan di kelas ini suruh jikir dulu lah ini metode penemuan diri ini metode penemuan kebenaran jikir itu semoga tahun 2024 baik lah oke jadi itu ya jangan dianggap jikir itu hanya kayak kumpul-kumpul arisan sambil makan-makan kalau habis jikir jangan jikir itu metode dia metode penemuan diri kemarin kan sudah kita hitung ya sudah kita hitung kita hitung kemana itu kemarin nah ini 7 disiplin olah jiwa jadi di Quran itu olah jiwa itu ada 7 jenis ada 7 jenis dari 7 jenis ini hanya ada 2 kelompok olah jiwa itu pertama jikir yang kedua pikir 7 disiplin olah jiwa yang disebut dalam Quran nah gitu ya 7 disiplin olah jiwa dalam Quran yang pertama zikir yang kedua pikir nih di Quran menyebut kata jikir itu diulangi 292 kali saya bandingkan itu jadi pikir itu ada 6 jenis ya kan jenisnya itu ada nador ada tafakur ada tafakuh ada tadabur ada taakul ada ihata ada 6 jenis olah pikir kalau 6-6 nya di jumlah hanya 276 sementara zikir itu hanya satu jenis disebut 292 kali nah itu zikir jadi jangan remehin zikir karena itu yang paling banyak olah batin yang disebut di Quran walaupun hanya satu jenis namanya zikir kalau dibanding pikir itu kan ada 6 ya kalau digabungkan hanya 276 kali jadi kalau sudah berzikir itu berpikir itu ah kecil kecil karena pikir itu hanya zikir versi linier zikir versi linier sementara zikir ini ini hadir di alam non-linier nah makanya lebih banyak ya jadi hari ini kita tetapkan hari zikir internasional tapi jikirnya metode penemuan kebenaran kalau soal amal biar itu kerjanya malaikat satu huruf berapa dia udah punya komputer muhasabah itu ya termasuk muhasabah itu kan kegiatan pikir itu ya muhasabah muzak muda karoh itu jikir itu kan disebut juga di surat al-imron 191 di al-imron 191 itu jadi tidak bisa kamu hanya berjikir tidak pandai berfikir itu berarti jikirnya tidak jadi kalau pandai kalau pandai berjikir pasti berfikir itu kecil kecil dan itu terbukti saya kalau ke kampus itu saya tidak takut kalau ke surat yang takut soalnya hal di jikir semua ini kalau ke kampus saya pakai biasa-biasa saja dia kan tidak jikir tapi kalau ke surat itu saya dek-deka nih mana yang senior ini harus cium tangan kalau ke pondok saya waduh ini karena pondok itu kan metode penemuan kebenaran di jikir kan ya semoga pondoknya begitu kalau 191 itu kan jelas ya al-imron bahwa orang-orang yang yazgurunullah ya kan kemudian ditambah dengan waya tafakkaruna jadi dia tafakkur jadi dia berjikir dan berfikir itu ciri-ciri jadi disebutin dulu berjikir karena begini kamu misalnya kamu menemukan kebenaran yang sifatnya deduktif atau induktif oke kan itu namanya kebenaran objektif tetapi kebenaran objektif itu siapa yang jamin kan dirimu lah kalau dirimu aja masih kacau penjaminnya aja kacau gimana dipastikan kebenaran objektif itu pokok pokok penjaminnya aja kacau kan itu saya cobain ke teman saya yang psikolog bukan psikolog sih anak mahasiswa psikologi cerita dia tentang ilmu jiwa oke bagus fenomena-fenomena risetnya begini risetnya begini saya tanya alam jiwa ada apa jawab dulu kalau gak ada alamnya teorimu ini dia bertumpu pada hayalan saja ini iya kan kan harus ada alam jiwa dulu setelah ada alam jiwa baru ada hukum jiwa alam jiwa ada enggak dimana alam jiwa tunjuk gak bisa berarti teorimu ini teori hayalan namanya teori itu kan menteori apa yang ada di alam dan hukum-hukumnya kan alam jiwa itu gak ada alamnya gak ada hukumnya tau-tau ada teori ini tidak kokohin ilmu akhirnya ditertawai sama Adnan ditertawai sama Adnan dia pulang dia stress gitu di jalan dia pikir ya juga ya ada teori tentang jiwa alam jiwanya gak ada hukum jiwanya gak ada kok teori itu ngantung di lang ya diangan-angan kan kan harus ada alamnya itu contoh kalau dirinya belum berkepastian maka seluruh kebenaran objektif siapa yang jamin kepastiannya Wong yang membuat teori saja tidak berkepastian itu aja lah ya hari minggu ini udah waktunya hiling-hiling udah gak usah kelas terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang aswar terima kasih teman-teman saya ingatkan lagi ya insyaallah mentoring TLC bulan ini Jumat besok ya tanggal 24 eh 22 sampai 24 dan bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas Kansas Parenting seolah tanggal 1 Januari tahun baruan kita belajar Parenting terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat berakhir lokat